Seperti itu, untuk supaya kita menang ke halaman satu Google. Saya langsung masuk aja ya, Mas Manji ya, ke mana? Ke Zoom, ke Zoom, kita langsung deh, kita langsung posting, kita tweaking, kita utak-atik. Jadi, yang saya mau coba di web komunitas saya, Kompas Nusantara, istilahnya saya numpang, numpang tenar. Nah, numpang tenar itu bagus ya, itu namanya user generative content. Padahal saya sendiri sih yang buat. Tapi nggak apa-apa, itu pada dasarnya prinsip-prinsip dari yang jaman now ini di Indonesia ya, utama Indonesia itu untuk membangun hoax, standar kutip, hoax positif kali ya, artinya kita mau buat kampanye misalnya, kampanye ya jangan di web kita pribadi. Ya, paksa orang, tanda kutip, atau apa ya, insis orang untuk posting dengan artikel serupa. Tujuannya supaya menuju ke halaman satu Google, atau beritanya menyebar kemana-mana gitu. Sekarang kan berita hoax atau berita yang bukan hoax ya, happening ya, Mas Manji ya. Happening itu cepat banget gitu ya. Oke, saya masuk ya, kita kelar minggu-minggu, minggu depan, insya Allah kita masuk ke yang lebih happening lagi, YouTube, kira-kira abis itu. Atau sekarang yang happening TikTok kali ya, Mas Manji ya. TikTok itu cepat sekali itu. Iya, betul. View-nya banyak, dan juga kadang-kadang di-share di banyak platform social media yang lain itu. Emang menarik sekali ya, Mas Manji TikTok. Untuk perjualan bagus loh. Karena apa? Videonya singkat, dan orang enak melihatnya gitu ya. Mungkin sekitar satu menit terlalu panjang. Bahkan beberapa detik itu, saya enak melihat loh TikTok. Ada beberapa peningklan-pengklan besar, atau perusahaan besar itu bahkan langsung masuk ke TikTok tujuannya, supaya untuk meraih pasar, boleh dibilang millennials, atau di bawahnya ya, Gen Z, bahkan Gen Alpha, yang gampang sekali terpengaruh emosinya. Jadi emosi pelanggan diaduk-aduk dengan video viewing. Oke, coba ini ya, saya masuk ke ini. Kita langsung saja posting bagaimana, artikelnya sih sudah saya buat ya, sudah seribu kata seperti biasa. Nah, permasalahannya banyak. Ini yang sering saya perjadian. Ada beberapa, jadi kan kalau mau mengejutkan dalam satu Google, ada dua komponen saja, dua. Coba saya share langsung, sudah masuk kelihatannya ini. Coba saya share langsung. Share screen. Oke. Ops, mana ya tadi ya. So, kok ini ya. Oke. Jadi ini ya, saya minggu kemarin kita sudah posting website pribadi, sekarang saya mau posting web komunitas. Nah, itu penting banget kita mempunyai komunitas tujuannya, supaya artikel kita cepat menuju ke halaman satu Google. Sudah tampil ya. Oh, sudah ya, oke. Di HPC tampil ya, sebelah kanan ya. Oke. Sahabat, jadi judulnya sama persis, cuma saya tambah dengan kata-kata di belakangnya. Jangan sama persis, nanti takutnya, istilahnya Google bingung nih. Ini kok sama judulnya, bahkan nanti bisa dibilang plagiat gitu ya. Padahal yang punya saya, asalkan kita tulis di bawahnya sumbernya apa gitu. Nah, judulnya adalah, titelnya di atas strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Kalau yang di website pribadi, yang bisa saya posti minggu kemarin, atau 2 minggu kemarin, itu tidak ada forex-nya ya. Jadi judulnya hanya strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ini saya tambah dengan forex. Jadi kata yang saya sasar, ini, launtel keyword, keyword yang panjang. Jadi sahabat jangan coba-coba pakai keyword yang dua kata atau tiga kata, ya berdarah-darah pastinya melawan para-para pembesar ya. Contohnya ya misalnya situs mungkin BEI itu ya, atau situs-situs... Media-media mainstream gitu ya. Media mainstream lah ya. Betul, media mainstream. Jadi harus lebih panjang dan juga lebih spesifik mungkin jadi biar nanti muncul di Google search. Tertarget pastinya ya. Tertarget. Tertarget. Ini kita bisa loh menyaingin media mainstream ya. Asalkan...